Sudut Pandang Islam Mengupas permasalahan terkini dalam Sudut Pandang Islam Sahabat Ismail TV Dimanapun Anda berada Yang dimulakan Allah SWT Segala puji bagi Allah SWT Yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita Semoga kita senantiasa berada dalam lindungannya Taufik serta hidayahnya Salawat serta salam Semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad Alayhi salatu wassalam Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman Di kesempatan yang berbahagia kali ini Insya Allah kita akan berdiskusi bersama dengan Fadilatul Syekh Muti' Najidabwan Al-Usali Ustadil Quran Wa'ulumihi Bima'ad Dari Sunnah Bekasi Fadilatul Syekh Assalamualaikum Warahmatullahi Wa'alaikumussalam Ahlan wa sahlan bikum Insya Allah kita akan berdiskusi bersama dengan beliau Tentang permasalahan maqamat Dan bagaimana hukum mempelajarinya Dan bagaimana jika ditarakan dalam bacaan Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Karim Fadilatul Syekh Nesemak kathiraan Al-Makamah vertical Al-Makamah 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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأدنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأدنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية أرحم بالمشاهدين والمستمعين الكرام وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الحلقة نافعة مباركة سؤالك أخي الكريم عن المقامات وما هي المقامات وحكم تعلم المقامات أولا لا بد أن نفرق بين أمرين الأمر الأول يجب علينا أن نفرق بين من يتعلم المقامات لا لأجل شيء إنما يتعلمها لنفسه وهذا أمر الأمر الثاني من يتعلم المقامات ثم تسأل هذا الطالب لماذا تتعلم المقامات فيقول من أجل أن أقرأ القرآن وهذه هي الطامة وهذا هو موضوعنا وسنذكر وسنوضح أقوال لعلمائنا من علماء السلف الصالح رحمه الله تعالى وذكر علماؤنا من علماء السلف الصالح رحمه الله تعالى قديما وحديثا وتكلموا عن موضوع المقامات وإن اختلفت المسميات فقديما كانت تسمى بالألحان ثم الألحان الصوتية حديثا سميت بالمقامات والمقامات الصوتية إلى أن تطورت وسموها بالمقامات القرآنية وهذه طامة الطامة وإما ذكره علماؤنا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاستقامة قال رحمه الله تعالى ومع هذا فلا يجوز أن يقرأ القرآن بألحان الغناء ومع هذا فلا يجوز أن يقرأ القرآن بألحان الغناء ولا أن يقرن به من الألحان ما يقرن بالغناء من الآلات وغيرها فقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الباب وفي هذا العلم wadih, bianna hu lam juwiz hadha al-al-al-al-ilm wa ja'alahu ya'alahu ilman ya'alahu mulhiyan, wa ja'alahu nawa' min anwa' al-al-gina' na'am mizakul akhiran sahabat ismil tivi yang dimulaikan Allah subhanahu wa ta'ala pertama harus kita bedakan antara orang yang mempelajari maqamat untuk keahlian dirinya dengan yang kedua mempelajari maqamat untuk bisa membaca al-quranil karim untuk bisa menerapkan tanggal lagu maqamat dalam al-quranil karim dan yang kedua inilah yang akan kita bahas di kesempatan yang berbahagia kali ini maqamat peramakali dinamakan dengan al-alhan kemudian seiring berjalannya waktu dinamakan dengan al-alhan as-sawtiyah kemudian seiring dan bersiring berjalannya waktu dinamakan dengan al-maqamat al-musiqiyah kemudian seiring berjalannya waktu mereka menamakan dengan al-maqamat al-quraniyah dan ini beliau disebutkan ini adalah kekeliuran yang sangat besar dan diantara fatwa yang disebutkan yang pertama adalah dari sayykhul islam ibnu taymiyah rahimahullahu ta'ala ketika ditanyakan kepada beliau bagaimana kah hukum seorang muslim membaca al-quran dengan al-maqamat beliau menjawab tidak boleh seorang muslim membaca al-quran dengan rumus-rumus tanggal lagu atau dengan rumus-rumus nyanyian-nyanyian dan juga beliau mengatakan tidak boleh seseorang mempelajari maqamat dengan tujuan nanti diterapkan dalam bacaan al-quranil karim terima kasih نعم وذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره قال رحمه الله تعالى ومن حرمته بمعنى القرآن الكريم من تعظيمه وتشريفه وتكريمه ومن حرمته ألا يقعر في قراءته كفعل هؤلاء الهمزيين والتقعير في القراءة بمعنى التمطيط والتمديد والزيادة والنقصان عند القراءة والإخلال في ميزان الحروف والإخلال في الأداء والإخلال في القراءة هذا بمعنى التقعير قال ومن حرمته ألا يقعر في قراءته كفعل هؤلاء الهمزيين المبتدعين وأطلق عليهم بأنهم همزيين المبتدعين أصحاب هؤلاء الذين يقرؤون بهذه الألحان التي لم تنزل مع القرآن ولا يمكن أن تتوافق مع قواعد الأداء والكراه سماهم بالهمزيين المبتدعين المتنطعين في إبراز الكلام من تلك الأفواه المنتنة تكلفة ثم قال فإن ذلك أمر محدث يعني ابتدي أبتداء ليس أمرا يعني قديم نزل مع القرآن أمر حديث وعلم حديث علم مبتدع وحديث أمر محدث لم ينزل مع القرآن ولم يأتي مع القرآن ولا يمكن أن يتزامن مع القرآن الكريم فقواعد القرآن الكريم لا يمكن أن تتوافق مع قواعد المقامات هذه المقامات التي اسمونها بالمقامات القرآنية ثم قال ومن حرمته أن لا يقعر في قراءته كفعل هؤلاء الهمزيين المتدعين ثم قال فإن ذلك أمر محدث ألقاه الشيطان عليهم فقبله عنه ومن حرمته أن لا يقرأ بألحاني أهل غناء كبهوني أهل فسق نعم سابت اسم التبع yang dimulakan الله سبحانه وتعالى fatwa yang kedua adalah yang disebutkan oleh الإمام أهل تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى belum dijelaskan bahwasannya القرآن tidak boleh dibaca dengan bacaan الحمزين الحمزين adalah orang yang membaca القرآن dengan madd yang berlebihan dengan memanjangkan madd yang ada dengan berlebihan dan juga mendanggungkan gunnah secara berlebihan sehingga disebutkan الحمزين oleh الإمام القرطبي adalah المutamattinin dan المبتدعين المutamattinin adalah orang yang keluar bau yang kurang sedap dari mulutnya dan juga disebut sebagai orang yang ahlul bid'ah atau yang membuat-buat belum dijelaskan ilmu maqamat ilmu maqamat adalah ilmu yang baru yang dibuat sehingga tidak akan sesuai dengan Al-Quranul Karim karena tidak diturunkan Al-Quranul Karim ini dengan ilmu maqamat sehingga tidak akan sesuai dengan Al-Quran dan juga tidak sesuai dengan ilmu Tajwid dan termasuk hal yang diharamkan kata beliau adalah membaca Al-Quran dengan rumus-rumus tangga nada dan juga rumus-rumus nyanyian yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi sebagai ahlul fisq yang mereka lebih mengutamakan maqamat daripada ilmu Tajwid dan juga ilmu bacaan Al-Quran وَلَمَّا سُئِلَ شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى سُئِلَ بهذا السؤال هل يجوز قراءة القرآن بنقامات هي أشبه بنقامة الغناء أو هي مأخوذة منه فقال رحمه الله تعالى لا يجوز للمؤمن لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء ولا على طريقة المغنين بل يجب عليه أن يقرأ القرآن كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان وذلك بأن يقرأه مرتلا متحزنا متخشعا حتى يؤثر في قلوب من يسمعه ويتأثر هو بذلك أما أن يقرأه على طريقة المغنين وصفتي الغناء فهذا لا يجوز هذا كلام شيخنا الشيخ بنباز رحمه الله تعالى نعم فتوة الصالح علما نحن نحن متعبدين بتعلمه ولسنا آثمين إذا تركناه ولسنا مجورين إذا تعلمناه فهو علم متعلق بالأصوات أصوات البشر أو أصوات الحيوانات أو أصوات الطيور أو غير ذلك ليس علما متعلق بديننا أو بقرآننا لا من قريب ولا من بعيد علم متعلق بالصوتيات عندما نتكلم على التجويد التجويد هو جزء من لفظ القرآن أما هذا علم جديد محدث لا يتعلق بالقرآن الكريم ولا يمكن أن تزامن مع القرآن الكريم لا يقريب ولا يبدا نعم صحبت بسميل TV yang dimulakan الله سبحانه و تعالى perlu kita ketahui bahwasannya ilmu مقامت bukanlah ilmu yang bersifat شرعي bukan ilmu yang berasal dari agama Islam tetapi ilmu yang baru yang dibuat oleh manusia sehingga dengan ini jika kita mempelajari مقامت maka kita tidak akan mendapatkan pahala atau jika kita tinggalkan tidak akan mendapatkan dosa karena ini adalah ilmu yang biasa yang dibuat oleh manusia adapun ilmu تجويد inilah yang termasuk dari ilmu القرآن ilmu yang akan dipelajari jika ilmu ini dipelajari akan mendapatkan pahala jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa mungkin sebagian sahabat ismail tv ada yang bertanya bagaimana ketika rasulullah s.a.w. memuji abimusa al-asy'ari rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu ketika rasulullah s.a.w. memuji beliau ketika sedang membaca Al-Quran f.a.w. f.a.w. bariyahullah s.a.w. bariyahullah s.a.w. j.a.w. 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 ditaklumi maqamat as-sohabiyyul jalil abimusa al-asy'ari radiyallahu anhu beliau membaguskan suara tetapi tidak membahankan dirinya untuk mempelajari maqamat atau berusaha menerapkan maqamat dengan bacaan Al-Quran sehingga dengan itu kita tidak boleh mempelajari maqamat supaya bisa membaca Al-Quran dengan maqamat tersebut atau kita membahankan diri dengan membaca Al-Quran yang disertai dengan maqamat karena ini adalah hal yang tidak dianjurkan oleh agama Islam adapun jika seseorang membaca Al-Quran dengan sejenis maqamat atau ia tidak tahu bahwasannya itu adalah ilmu maqamat tetapi ia tidak membahankan dirinya dengan maqamat tersebut ini adalah hal yang tidak mengapa bahkan dianjurkan seperti yang telah dilakukan oleh abimusa al-asy'ari radiyallahu anhu dan ini dipuji dan dikororkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. kemudian kalau seseorang mempelajari maqamat kemudian ketika kita tanyakan untuk apa anda mempelajari maqamat ketika dijawab saya mempelajari maqamat supaya bisa menerapkannya dalam bacaan Al-Quran supaya saya bisa menerapkan tangga-tangga lagu ini ke dalam bacaan Al-Quran maka ini adalah hal yang dilarang oleh ulama sehingga dengan itu kita jangan membebankan diri dengan mempelajari maqamat yang ada untuk bacaan Al-Quran kita kemudian ada yang mungkin ada yang terakhir terakhir isya'u qadir wa bil-ijabati jadir izakumullah khair wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sahabat ismail tv yang dimulakan Allah sangat dianjurkan bagi seorang muslim untuk mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan bacaan yang bagus dan suara yang baik dan karena ini akan membuat hati kita menjadi lebih tenang dan jiwa kita menjadi lebih khusyuk dan membuat nilai tada bur kita semakin bernilai adapun mempelajari maqamat hendaklah ini tidak dilakukan dengan membebani diri dan mempelajari rumus-rumus lagu yang ada untuk bisa membaca Al-Quran dan menerapkan maqamat tersebut dalam bacaan Al-Quran dan demikianlah diskusi kita dengan Fadilatah Syekh Muti' Najidab Wan Al-Usali Al-Yamani Ustad Al-Quran Wa Ulumihi Bima'ad Dari Sunnah Bekasi semoga bisa bermanfaat untuk kita semua subhanakallahumma wabihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati